PENETAPAN TERSANGKA GUBERNUR PAPUA Lukas NMB lantaran diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi berbuntut panjang. Kini Partai Demokrat yang dinaungi oleh Lukas NMB turut disinggung. Salah seorang kepala suku menyebut apabila Demokrat memecat Lukas, kesempatan Partai Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju Pilpres 2024 akan berakhir. Ancaman itu diungkapkan oleh tokoh adat Papua Ramses Wali. Hal tersebut dikatakannya seusai melihat pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni K. Harman terkait kasus Lukas NMB di Jakarta pada selasa 20 September. Ramses menyebut sampai hari ini Partai Demokrat besar di Papua itu karena Lukas NMB. Maka dari itu ia menilai dengan pernyataan yang dikeluarkan Partai Demokrat Pusat bisa merugikan mereka sendiri. Bahkan disebutnya peluang kemenangan pada tahun 2024 akan hilang. Menurutnya sebelum membuat keputusan Partai Demokrat Pusat harus lebih memberi ruang dan dukungan kepada Lukas NMB yang juga sebagai kader partai. Mengutip dari Tribun Papua, Ramses meminta agar Demokrat Pusat meminta KPK menghentikan penyelidikan ke Lukas. Dengan begitu, Ramses menyebut kasus yang menjerat Lukas bisa dilakukan melalui asas dan norma hukum yang sebenarnya. Pasalnya, menurut Ramses, penetapan tersangka Lukas dilakukan KPK belum melalui proses pemeriksaan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masin Pusat. Terima kasih telah menonton!